Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini saya akan jelaskan Cara mencari terminal CRS kompresor Dan cara pasang kapasitor kompresor Dan cara tes kompresor Oke, yang pertama Cara mencari terminal CRS kompresor Yang pertama kita harus tahu rumusnya Dan rumusnya seperti ini C, common R, running S, starting RS Hambatan besar CS Hambatan sedang CR Hambatan kecil Oke, yang kita butuhkan hanya 2 langkah saja Langkah pertama kita cari hambatan yang paling besar RS Karena jika kita sudah menemukan hambatan besarnya Otomatis kita sudah menemukan terminal common Oke, langsung kita ukur dengan tangan pair Posisikan di posisi ohm Kita cari hambatan yang paling besar Dan otomatis yang tidak kita ukur adalah terminal C Common 42, 41 51 9 Ini yang paling besar Yang tidak kita ukur adalah terminal common Oke, kita temukan terminal common Dan lanjut langkah yang kedua Kita cari hambatan yang paling besar Gambatan yang paling kecil Untuk menemukan terminal starting Kita cari yang paling kecil Gambatannya 4,2 5,1 Kita pastikan lagi 4,2 5,1 Ya benar ini Hambatan kecilnya ya Jadi otomatis yang tidak kita ukur adalah Starting Okay, terminal starting Sudah kita temukan Jadi otomatis yang satunya adalah terminal running Cukup mudah kita mencari CRS Kompresor ya Hanya dengan dua langkah Kita temukan Terminal CRS Yang pertama kita cari hambatan yang paling besar Untuk menemukan common Dan yang kedua Kita mencari hambatan yang paling kecil Untuk menemukan starting Dan lanjut Kita Pasang kapasitor Dan bagaimana cara memasangnya Yang pertama Yang pertama Common Common itu Langsung ke power Dan RS itu Masuk ke kapasitor dulu Dan keluar netral Jadi yang masuk kapasitor itu Terminal Running Dan starting Oke Langsung saja kita pasang kapasitornya Disini sudah terpasang kapasitornya Seperti Rumus yang tadi Terminal common Langsung menuju ke power Dan terminal R Dan S Itu masuk ke kapasitor Dan terminal R Masuk ke kapasitor Dan keluar menjadi netral Jangan sampai kebalik ya Harus di Terminal R Netralnya Bukan di starting Harus di running Diingat ya Harus di Terminal running Netralnya Oke Lanjut yang ketiga Cara cek kompresor Yang pertama Kita cek tekanan kompresinya Di pipa tekan Pastikan tekanan yang keluar itu kuat Di pipa hisap Pastikan tekanan hisap Kompresor itu masih bagus Dan yang terakhir Kita cek ampernya Oke Mungkin itu saja penjelasan dari saya Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share Agar video ini lebih bermanfaat lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton